Intro Kembali lagi dengan saya Enzo Di sebelah saya, terdapat 2 mobil yang sangat spesial Di sebelah kini saya, terdapat Toyota Kijang Innova Tipe V Diesel Dan juga di kanan saya, terdapat Kijang Innova Tipe G Diesel Yuk, kita bahas perbedaannya Pada Innova Tipe V, lampunya sudah tampil lebih stylish Karena dilengkapi dengan LED dan juga proyektor Kemudian, pada bagian bawah, terdapat sensor dan juga fog lamp yang sudah dilengkapi dengan LED Sedangkan pada Tipe G, lampunya masih menggunakan halogen Dan juga belum memiliki color sensor Serta fog lampnya juga masih menggunakan lampu halogen Pada bagian samping, dapat dilihat pada Innova Tipe V dan juga Tipe G Tidak terdapat perbedaan yang signifikan Sama-sama menggunakan handle pintu suara dengan bodi Kemudian, terdapat talang air juga Pada bagian spion, terdapat spion yang suara dengan bodi Dan juga terdapat lampu sein pada bagian spion Kemudian, lanjut pada bagian velg Sama-sama menggunakan velg berukuran 16 inci Yang dibalut dengan bahan berukuran 205 Oke, lanjut pada bagian Innova Tipe V Terdapat Tiro Defogger Kemudian, terdapat aksen pada bagian plat nomor Dan juga terdapat 4 titik senter parkir Dimana pada Tipe G belum memiliki Tiro Defogger Dan juga belum memiliki aksen pada bagian plat nomor Dan juga hanya memiliki 2 titik senter parkir Namun, antara Tipe G dan Tipe V sudah memiliki kamera mundur Nah, sekarang kita akan bahas perbedaan antara interior Tipe V dan juga Tipe G Yuk, kita lihat Pada Innova Tipe V, pada bagian setir Dan dilengkapi dengan tombol audio untuk bagian kiri Dan juga tombol pada bagian kanan untuk menatur bagian MID Pada bagian takometer Innova Tipe V sudah memiliki desain lebih sporty Dan juga terdapat MID pada bagian tengah Yang dapat menambahkan informasi kendaraan Pada bagian dashboard Sudah dilengkapi dengan wood panel Sehingga memberikan kesan lebih mewah Dan juga pada bagian head unit Memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan Tipe G Dan juga untuk AC Sudah dilengkapi dengan AC digital Untuk Tipe G, setir sudah dilengkapi dengan tombol untuk mengatur audio pada bagian kiri Namun masih belum dilengkapi tombol untuk mengatur MID Seperti Innova Tipe V Untuk screen meter Memiliki desain yang lebih minimalis Dan juga MID yang lebih sederhana dibandingkan Tipe V Untuk Tipe G, pada bagian dashboard Belum dilengkapi wood panel seperti Tipe V Dan juga pada bagian head unit Memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan Tipe G Dan juga AC-nya masih menggunakan AC yang konvensional Untuk Tipe V Sudah dilengkapi dengan ambient light berwarna biru Dan juga sudah memiliki rear seat entertainment system Dan juga memiliki meja yang dapat digunakan untuk makan Ataupun untuk menaruh barang Nah itu dia Turtle Lovers Perbedaan antara Innova Tipe V dan juga Tipe G Untuk teman-teman Turtle Lovers yang berminat Dapat mau ngomongin nomor kami di bawah ini ya Itu Turtle Lovers Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!